Mengenai tentang reinkarnasi terlahir kembali atau reinkarnasi dikutip dari bahasa latin yang berarti hidup kembali Hidup kembali melainkan dalam bentuk ruh atau jiwa bukan berarti wujud atau fisik Sekalipun hidup kembali berbentuk wujud yang mungkin berbeda Tapi perbuatan dan tingkah laku mereka terdahulu itu sama Cerita ini berasal dari kota Northumberland, Inggris Kota yang indah ini pernah dihebohkan oleh kasus reinkarnasi dua orang anak kecil yang bahkan masih menjadi misteri karena mati dalam keadaan kecelakaan tragis John Pollock dan Florin Beer adalah orang tua dari dua orang putri yang bernama Joanna dan Jacqueline Jadi Joanna dan Jacqueline ini seorang adik kakak tapi tidak kembar Pada tanggal 15 Mei 1957 Joanna yang berumur 11 tahun dan Jacqueline yang berumur 6 tahun pergi mengunjungi gereja katolik Kebetulan gerejanya itu deket rumah mereka Dan mereka bersama kawannya yang bernama Yaitu Anthony Ledin yang berumur 9 tahun Jadi mereka itu bertiga ke gereja Hingga kejadian naas pun terjadi Ketika mereka berjalan untuk menyeberang ke gereja Sebuah mobil dengan kecepatan tinggi datang menabrak mereka Hingga terpental jauh sampai beberapa meter Dan akhirnya menyebabkan mereka bertiga tewas seketika di tempat Mengetahui kejadian tersebut Keluarga Pollock tentunya sangat terguncang Terutama sang ayah Meskipun kejadian tersebut sudah berbulan-bulan berlalu John masih belum bisa menerima kepergian putri mereka Ia bahkan sering berkata kepada istrinya Bahwa Tuhan akan mengirimkan kembali kedua putrinya melalui reinkarnasi Terakhir dalam keluarga katolik yang taat Tentunya hal tersebut sangat bertentangan dengan apa yang ia yakini Sang istri menganggap John hanya asal bicara saja Karena masih depresi dan larut dalam kesedihannya Ya bisa dibilang John ini kena mental lah ya Jadi benar-benar depresi dia Namun perilaku John semakin hari semakin aneh Ketika di gereja ia sering naik ke atas mimbar dan berkata kepada pastur serta jemaah disana Bahwa suatu saat kedua putrinya akan terlahir kembali ke dunia Dan ia sangat yakin dan dapat membuktikan ucapannya Tidak beberapa lama Florin pun hamil John mengatakan kepada istrinya bahwa bayi dalam kandungannya itu adalah anak kembar Dan mereka merupakan reinkarnasi dari Joanna dan Jacqueline Florin yang mendengar hal itu menganggap John sudah semakin gila Untuk menyadarkan suaminya Mereka pun pergi ke dokter kandungan untuk melakukan pemeriksaan Ternyata hasil dari pemeriksaan tersebut mengatakan bahwa Bayi yang ada di dalam perut Florin hanya ada satu detak jantung Ya berarti anak kembar 04 Oktober 1958 Florin akhirnya melahirkan dan apa yang dikatakan dokter sebelumnya ternyata salah Disana telah terlahir dua anak perempuan kembar Yang juga berhasil membuat Florin dan dokter keheranan John yang melihat hal itu tentu sangat senang Dan mengatakan bahwa Tuhan benar-benar baik Karena telah mengembalikan anak mereka Lalu kedua bayi kembar mereka diberi nama Gillian dan Jennifer Keanehan mulai terjadi Gillian sang kakak ternyata memiliki tanda lahir samar di bagian alis kanannya Tempat itu merupakan luka yang menyebabkan Joanna meninggal Nah jadi si Gillian ini mendapatkan tanda lahir Percis seperti luka yang dialami oleh si Joanna Bukti tersebut masih belum bisa membuat Florin percaya Bahwa anak kembarnya ini merupakan reinkarnasi Seperti yang dikatakan John Ia hanya menganggap sebuah itu kebetulan Tiga tahun kemudian Kedua putrinya itu meminta untuk refreshing ke Hexhem Ya Hexhem Sontak orang tua mereka ini terkejut Terheran-heran Kenapa harus Hexhem Kenapa Bandung, Cianjur, Tanggerang, Banten Kan ada John dan Florin terkejut mendengar hal ini Namun John menyetujui Karena ia juga ingin mengenang kota Yang dulu pernah mereka tinggali Mulai dari sini keanehan kembali terjadi Ketika sampai di Hexhem Gillian dan Jennifer mengetahui nama-nama jalan di sana Mereka juga mengetahui jalan-jalan pintas menuju ke sekolah Mereka tahu di mana taman bermain Mereka tahu di mana rumah lama John Bahkan mereka tahu nama serta rumah-rumah teman Joanna dan Jacqueline Misteri-misteri pun semakin bertambah Ketika menelusuri rumah lama John Mereka langsung mengenali mainan peninggalan Joanna dan Jacqueline Saat itu Gillian mengatakan bahwa boneka beruang bernama Teddy Ini adalah belinya Dan boneka kelinci bernama Tommy ini adalah Boneyanya yang gini Jadi kedua boneka ini dulu milik si Joanna dan Jacqueline Jadi yang Teddy itu milik si Jacqueline Dan yang Tommy kelinci itu milik si Jacqueline Jacqueline Padahal hari itu adalah pertama kalinya mereka melihat mainan tersebut Dan yang lebih mengejutkan John Dan istrinya Florin adalah Mereka tahu nama-nama mainan tersebut Apakah semua itu hanya kebetulan Hal aneh masih terjadi ketika mereka belajar menulis Gillian yang menulis dengan menggunakan Samad lunjuk jari Terus sama ibu jari Dan jari yang lainnya terbuka Jadi gini Seperti yang dilakukan Joanna Begitu bula dengan Jennifer Selalu menggenggam tangannya ketika menulis Jadi menggenggam Mengapal begini Perkis yang dilakukan Jacqueline Suatu hari Ketika mereka hendak sekolah Gillian berteriak Melihat mobil yang melintas begitu cepat Ujar Gillian kepada Jennifer Awas Mobil itu akan menabrak kita Dan kita akan tewas Dan kita akan tewas Kejadian itu disaksikan oleh banyak mata Disaksikan oleh teman-temannya dan guru-gurunya Kalian tahu apa yang lebih mengejutkan? Ya Boom Mobil yang diteriaki oleh Gillian Tipenya pergi sama Dengan mobil yang membunuh atau menabrak Joanna dan Jacqueline Terima kasih Wassalam See you next video Terima kasih